Halo Sobat, kali ini saya akan memberikan rekomendasi skop atau teleskop untuk senapan angin Anda yang murah namun cukup bagus digunakan untuk berburu. Karena berburu membutuhkan teleskop yang kuat dan tidak gampang berubah, oleh karena itu saya akan berbagi sedikit tips dan trik dalam memilih teleskop. Teleskop biasanya sering kita pasang di senapan untuk memudahkan kita melihat dan membidik target agar lebih akurat dan memudahkan menembak dengan jarak yang cukup jauh dengan senapan kita. Ada banyak sekali teleskop yang dijual di pasaran namun tentu saja ada harga ada kualitas. Untuk itu membeli teleskop harga yang di bawah 500 ribu rupiah kita harus pintar memilih sebelum membelinya. Apa saja yang harus kita perhatikan sebelum membeli teleskop di bawah 500 ribuan. 1. Spesifikasi Pertama kita harus melihat spesifikasi teleskop tersebut, apakah cukup untuk kita. Teleskop memiliki banyak fitur dan tidak semua teleskop memiliki fitur yang sama. Teleskop memiliki fitur-fitur yang kita inginkan contohnya saja paralak ataupun zoom dan ukuran teleskop tersebut itu sendiri. 2. Lensa Teleskop yang bagus harus memiliki lensa non-coating yang berwarna hijau karena lebih jernih dan tahan terhadap jamur. 3. Paralak Paralak cukup penting untuk Anda yang suka melakukan zoom pada teleskop. Sebenarnya di semua teleskop kebanyakan paralak ada di lensa depan. Paralak berguna untuk memfokuskan teleskop pada jarak tertentu. Oke, berikut saya akan berikan 10 list teleskop yang direkomendasikan untuk Anda beli dengan harga murah, tentunya harga di bawah 500 ribu rupiah. 1. Thomson Predator 3-9x40 Teleskop ini cukup bagus untuk kita pakai berburu dengan spesifikasi zoom terkecil 3 dan paling besar 9, memiliki lensa depan 40mm sehingga ringan di bawah. Memiliki retikel dengan 6 titik dot dan pandangan yang lumayan luas. Serta retikel tipis yang memudahkan kita untuk menembak target yang cukup jauh. Teleskop ini juga memiliki kelemahan yaitu rawan berembun ketika dipakai pada saat udara dingin, sehingga kita harus berhati-hati jika menyimpan dan berburu menggunakan teleskop ini. Harga sekitar 250 ribu sampai 300 ribu. 2. Hakoring Gold 3x32 Teleskop ini memiliki ciri lingkaran B warna emas di bagian lensa depan, memiliki spesifikasi fix zoom 3x pembesaran dan lensa 32mm, tentunya sangat ringan dan cocok untuk senapan Anda berburu di hutan. Teleskop ini cukup kuat karena fix zoom, sehingga tahan getaran dan hentakan saat digunakan di senapan Anda, untuk harga 285 ribu sampai 300 ribu rupiah. 3. BSA 3-9x40 Teleskop BSA ini cukup diminati oleh pecinta senapan angin. Teleskop ini memiliki lensa dengan coating ungu, dan memiliki retikel mildot, serta harga yang cukup murah hanya 264 ribu sampai 280 ribu rupiah saja. 4. Discovery VTR 3-12x40 Teleskop yang satu ini sangat digemari karena harganya yang murah. Teleskop ini memiliki zoom terkecil 3 dan yang terbesar 12 kali. Serta diameter lensa depan 40mm, dengan retikel tipe mildot, serta lensa yang luas dan sangat jernih. Harga teleskop tergolong sangat murah untuk zoom 3 sampai 12 kali, di kisaran 389 ribu rupiah. 5. Discovery VTZ 3-9x40 Discovery memang memiliki banyak model dan tipe teleskop. Salah satunya adalah teleskop Discovery VTZ 3-9x40. Lensa teleskop ini menurut saya lumayan jernih dan sudah tahan getar. Untuk harga 328 ribu sampai 380 ribu saja. 6. Busnell 3-9x40 Teleskop ini direkomendasi untuk bediler pemula, memiliki besaran zoom 3-9x, dengan diameter lensa depan 40mm, serta dilengkapi dengan lampu retikel. Harganya juga sangat terjangkau, hanya 228 ribu saja. 7. Gamon Nitro 3-9x40 Teleskop ini cukup bagus digunakan, tetapi harap hati-hati karena banyak sekali merek teleskop ini yang palsu ataupun KW, biasanya teleskop Gamo yang original namanya Gamon Nitro bukan Gamon Nitro dan memiliki stiker di teleskopnya. Saya sudah memakainya dan cukup bagus dan jernih, harganya 250 ribu sampai 270 ribu saja. 8. GSR 3-9x40 Teleskop yang satu ini diminati karena harganya yang cukup murah. Tapi memiliki kualitas yang saya rasa cukup bagus, teleskop ini memiliki retikel dengan tipe mildot, serta lampu retikel tiga warna. Teleskop ini dibanderol dengan harga 218 ribu sampai 250 ribu saja. 9. Elephant 3-9x40 Teleskop ini memiliki zoom 3-9x dengan diameter lensa depan 40 mm. Teleskop ini tidak dilengkapi dengan lampu retikel, tapi view-nya lumayan luas, serta retikel cukup tipis. Harganya mulai dari 300 ribu sampai 380 ribu saja. 10. Silva 3-9x40 Yang terakhir ada teleskop silba, teleskop buatan Jepang ini memiliki zoom 3-9x40, dengan lensanya yang jernih serta retikel yang cukup tipis. Teleskop ini cukup murah hanya 335 ribu sampai 350 ribu saja. Itulah 10 daftar teleskop murah terbaik di bawah 500 ribu, untuk pembelian silahkan ke toko online terpercaya yang ada di Indonesiaari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar senapan angin. Terima kasih.